Salam anak-anak kelas 6, puji Tuhan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran yang ke-11, pemimpin yang melayani. Sebelum kita lanjutkan, Pak John ajak kalian untuk berdoa. Berdoa mulai, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah beri kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya dapat memahami firman-Mu. Berkati juga lah anak-anak kelas 6, kesehatan, kekuatan, kepintaran. Kami mulai dengan percaya Tuhan memberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin. Anak-anak kelas 6, pemimpin yang melayani, diajarkan di dalam Alkitab. Apa itu pemimpin? Dalam materi kita ada, bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengapalai, membimbing, menuntun orang lain. Kepemimpin, baik secara personal maupun kolektif. Jadi sebagai seorang pemimpin, pastilah dia mempunyai kuasa untuk mengatur kelompok atau bawahannya. Itu di dalam materi kita. Jadi pemimpin adalah orang yang membimbing. Nah Alkitab, anak-anak, banyak berbicara, banyak mengajarkan tentang kepemimpinan. Nah di dalam pembacaan yang Pak John mau sampaikan, adalah dalam keluaran pasal 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya. Saya ulangi, keluaran 18 ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah jadi anak-anak yang dikesulit Tuhan. Kepemimpinan Nabi Musa berasal dari Tuhan. Ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Dipanggil oleh Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Menuju tanah kanaan. Nah di dalam kesempatan itu, Nabi Musa sangat capek anak-anak. Nah itu sebabnya, nasihat firman Tuhan disampaikan di sini. Saya lanjutkan pembacaan kita. Sekarang keluaran pasal yang ke-18 ayat 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakep dan takut akan alah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka diantara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang. Nah sampai di situ, anak-anak bisa lanjutkan nanti membaca. Tuhan menyuruh Nabi Musa melalui mertuanya, Hitro, dalam keluaran 18, anak-anak bisa baca, untuk mencari seorang pemimpin diantara bangsa Israel. Pemimpin seribu orang, satu orang, pemimpin seratus orang, dan seterusnya. Tapi kita perhatikan anak yang sangat penting, dikatakan di sini, dicarilah orang yang tidak mau disuap. Atau di dalam pembacaan dikatakan orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Jadi inilah pemimpin yang dari dulu sampai sekarang ini perlu, supaya seorang pemimpin itu dapat dipercaya dan tidak mau disuap. Nah oleh sebab itu anak-anak, kepemimpinan Tuhan Yesus dalam materi kita berbeda dengan kepemimpinan yang ada di dalam dunia ini. Sebab pemimpin yang melayani itu adalah keladan dari Tuhan Yesus. Salah satu contohnya dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Nah seorang pemimpin, seorang buru, dia juga Allah yang datang menjelma menjadi manusia, dia membasuh kaki murid-murid. Nah ini juga memang perlu dicontoh setiap kita anak-anak. Artinya pemimpin yang reda hati, tidak menyembongkan diri, tidak hidup menurut maunya sendiri. Nah dalam pembacaan yang kedua, dalam materi kita ada, dalam lukas pasal yang ke-22 ayat 26, lukas 22 ayat 26, Dikatakan begini anak-anak, saya, apak guru akan bacakan, lukas 22 ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar diantara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Jadi artinya anak-anak, pemimpin itu sebagai pelayan. Jadi bukan untuk kesombongan sebagai seorang pemimpin itu, bukan untuk kesombongan. Nah di dalam materi kita ada bentuk-bentuk contoh atau teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu, anak-anak kelas 6, pak guru memohon dengan sangat supaya materinya dibaca berulang-ulang, boleh dua kali, boleh tiga kali, supaya lebih memahami arti pemimpin sebagai seorang pelayan. Maka dari itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita setidaknya memimpin untuk dirinya sendiri. Memimpin untuk apa? Memimpin untuk berbuat baik, memimpin untuk melakukan firman Tuhan, memimpin untuk melayani orang lain, melayani orang tua, melayani sesama, supaya kita sebagai orang percaya dapat meneladani Tuhan Yesus. Sementara kita sebagai orang percaya juga seperti dinasehatkan dalam firman Tuhan, supaya kita menjadi terang dan garam. Artinya adalah memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Mari belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau dulu waktu masih sekolah dibuka, atau waktu masih ada yang tetap muka pada waktu itu, mungkin ada yang jadi ketua kelas, dan ada yang menjadi pemimpin pramuka dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, anak-anak mari belajar untuk tetap melakukan firman Tuhan. Nah, demikian yang Pak Jun sampaikan untuk hari ini, Tuhan memberkati anak-anak kelas 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Tuhan memberkati anak-anak kelas 6, supaya mereka tetap setia kepadamu dan dapat memimpin diri mereka untuk sesuatu hal yang baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.